Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Apa kabar hari ini sehat selalu Hari ini pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Senang sekali saya pada hadir kembali Untuk menginformasikan Berapa harga sayuran dan siap Hidup Pasar Indok Pare Sebelumnya jangan lupa videonya teman-teman Di like, komen, dan subscribe Bagi yang belum subscribe Karena subscribe itu gratis Baik teman-teman Seperti biasa Saya belanja lagi ke Pasar Indok Pare Dan sekaligus nanti akan saya informasikan Berapa harga sayuran dan jabe Pada hari ini ya Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Oke teman-teman Kita awali hari ini Untuk beberapa harga Terutama seperti biasa lah Harga tomat hari ini Di Pasar Indok Pare Masih cukup lumayan Masih lumayan menunggu lah Jadi hari ini yang super Itu eceran ini 4.000 rupiah teman-teman ya Jadi kalau kemarin Ada yang teman-teman Untuk Tomat itu pedian Atau dari petani Cuma 1.500 rupiah Jadi kalau di pasar ini Untuk yang besar Eceran masih 4.000 Untuk yang agak merah 2.500 rupiah Atau 3.000 rupiah Per kilonya Jadi memang masih cukup murah Untuk tomat Karena biasanya Beberapa bulan terakhir ini Harganya di kisaran 5.000 ke atas Untuk buncis Hari ini masih di kisaran 8.000 rupiah teman-teman ya Jadi Juga cukup lumayan Untuk harga buncis Kemarin masih 9.000 rupiah Jadi masih naik turun Di angka 7.000 8.000 9.000 rupiah Per kilonya Kemudian Kita lanjut lagi Untuk harga Timur teman-teman Untuk timur baby Hari ini 4.000 rupiah Untuk harga eceran Untuk timur biasa Untuk eceran juga sama 3.500 rupiah Untuk kerunjungan 2.500 rupiah Per kilo Jadi untuk harga timun Ini harganya Masih Cukup lumayan Walaupun sudah turun ya Sempat di harga 8.000 9.000 Teman-teman ya Oke Selanjutnya kita Lanjutkan Untuk harga cry Hari ini Untuk Perasaikan eceran Hari ini 3.500 rupiah Teman-teman Untuk harga cry Ini juga agak turun Harganya di kisaran 3.500 rupiah Sedangkan Harga terong Terong hijau Terong ungu Sama Eceran masih di kisaran 4.000 rupiah Per kilo Jadi Untuk Terong ini Ini harganya Di kisaran Masih 4.000 rupiah Untuk eceran Kemudian untuk Ronjungan ini Di kisaran 2.000 rupiah Teman-teman ya 1.500 2.000 Untuk terong Geladek juga sama Harganya di kisaran 3.500 rupiah Jadi Harga Terong lalap Oke Kemudian kita Lanjutkan lagi Untuk harga Gambas Teman-teman Hari ini Untuk harga gambas Ini 4.000 rupiah Untuk harga eceran Jadi Masih cukup Lumayan Walaupun Mengagak Turun ya Tapi Harganya Masih di kisaran 4.000 rupiah Untuk pari Juga Hampir sama 4.000 5.000 rupiah Per kilonya Oke Teman-teman ya Kita Lanjut lagi Untuk harga Daun jeruk Ini per kilo Masih di kisaran 20 Ke atas Teman-teman ya 21 22 Untuk jeruk nipis 13.000 rupiah Per kilonya Oke Kemudian kita Lanjut lagi Teman-teman ya Untuk harga Sayur-sayuran Teman-teman ya Jadi ini Dilapak Paling depan Sendiri Ini Yang Pro kedua Ini juga Baik sekali Capai Capai teman-teman Dan di pinggir-pinggir Lapak Atau di depan Lapak Seperti ini ya Ini yang tidak Punya lapak Biasanya Sewa Satu hari Bayar berapa Kurang tahu Saya Seperti ini Ditumpuk Biasanya Ada Empat Sampai Lima Orang Yang Menempati Jadi Ada Lapak Utama Dan di depannya Nanti Seperti ini Yang tidak Punya Lapak Di depan-depan Yang punya Lapak Teman-teman ya Sewa Biasanya Peti juga Cukup Lumayan Banyak ya Harganya Di kisaran 160 170 Ribu Rupiah Jadi Itu Satu ikat Isinya 100 Biji Teman-teman Hari ini Untuk Jagung Manis Kacang Panjang Dan Untuk Sayang Hijau Masih Cukup Murah Jadi Jagung Manis Dan Kacang Panjang Luar Biasanya Terus Mengalami Kenaikan Teman-teman Sedangkan Untuk Hari ini Bayam Sawi Kangkung Dan Bayam Ini Rata-rata Hari ini Seribuan Teman-teman Untuk Bunyang Juga Rp1.500 Perkilonya Jadi Sawi Hari ini Bahkan Saya Pulang Ini Harganya Cuma Rp10.000 Dapat Tiga Ikat Berarti Tidak Sampai Rp1.000 Perkilonya Untuk Genikir Masih Rp1.500 Oke Teman Jadi Untuk Sairan Hijau Hari ini Masih Cukup Murah Dan Di Obrol Kemudian Harga Kacang Panjang Hari ini Masih Dikisan Rp10.000 Untuk Pagi Hari Sentir Rp10.000 Sudah Turun Untuk Singkong Berjalan Rp2.500 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 Rp2.200 Untuk Peronjongan Kemudian Kita Lanjutkan Lagi Harga Bawang Merah Hari Ini Dikisaran Rp18.000 Masih Sama Dengan Kemarin Ada Yang 18 Yang Pusar Harganya Rp22.000 Perkilu Oke Teman Teman Jadi Hari ini Untuk Harga Bawang Merah Kemudian Untuk Harga Bawang Bumpe Ini Untuk Ajaran Rp25.000 Jadi Harga Bawang Bumpe Memang Agak Turun Kemudian Untuk Bawang Merah India Harganya Rp9.000 Kemudian Untuk Harga Bawang Putih Untuk Harga Eceran Ini Dikisaran Rp33.000 Untuk Keronjungan Rp32.000 Perkilunya Kemudian Untuk Harga Bawang Putih Atau Miri Teman Miri Kita Harganya Masih Rp45.000 Untuk Pecah Untuk Burat Rp48.000 Sedangkan Untuk Kentang Yang Masih Cukup Luar Biasa Ini Harganya Yang Besar Sekali Rp14.500 Kemudian Rp13.000 Dan Ada Juga Yang Rp11.000 Perkilonya Untuk Uuran PL Harga Harga Belunceng Ini Cukup Murah Rp15.000 Untuk Harga Belunceng Karena Juga Stoknya Cukup Banyak Sekali Dan Untuk Jagung Manis Yang Luar Biasa Harganya Masih Cukup Mantap Di Harga Rp6.000 Perkilonya Baik Jadi Hari ini Jagung Masih cukup Lumayan Jagung Manis Walaupun Sore Seperti ini Sudah Lagu Semuanya Untuk Bungkul Masih Di Kisaran Rp7.000 Rp6.000 Perkilonya Jadi Untuk Bungkul Naik Turun Sempat Rp6.500 Rp7.000 Sairan Rp9.000 Hari ini Rata-rata Masih Di Kisaran Rp6.000 Perkilonya Kemudian Harga Wortel Manis Yang Kartonan Teman Teman Ini Harganya Cukup Lumayan Masih Rp14.000 Rp4.000 Untuk Wortel Biasa Rp8.000 Yang Kecil Wortel Manis Yang Bagus Rp11.500 Perkilonya Dan Untuk Wortel ST Itu Harganya Dikisaran Rp5.000 Rp6.000 Perkilonya Baik Teman Ya Nanti Silahkan Tanya-tanya Yang Belum Saya Sebutkan Jadi Sebenarnya Banyak Sekali Yang Belum Bisa Disebutkan Untuk Plus Portal Plastikan Seperti Ini Teman Ya Harganya Rp12.000 Perkilonya Oke Kemudian Untuk Andewi Atau Selada Teman Atau Selada Keriting Hari ini Andewi Masih Kisaran Kisaran Rp7.000 Rp7.000 Rp8.000 Rp8.000 Jadi Kalau Musim Pengurusan Memang Agak Basah Sekali Dan Untuk Harga Pak Joyto Sawi Daging Rp2.000 Rp2.000 Masih Masih Dipisaran Rp4.500 Untuk Ajaran Untuk Peronjongan Rp2.500 Untuk Keresekan Rp3.000 Untuk Kupis Hari ini Turun Lagi Harganya Rp3.500 Untuk Keresekan Teman Ya Untuk Pre Rp14.000 Perkilo Untuk Seletri Rp10.000 Perkilonya Ini Untuk Harga Ajaran Teman Ya Kalau Kerosiran Atau Keronjongan Kalau Beli Lebih Banyak Ini Harganya Rp12.000 Untuk Lobak Dikisaran Rp7.000 Perkilo Untuk Gundes Ini Rp2.000 Untuk Yang Hijau Biasa Yang Hijau Tua Rp2.500 Perkilo Untuk Brokoli Untuk Yang Sudah Bersih Rp17.000 Untuk Yang Masih Kotor Rp13.000 Rp14.000 Perkilonya Oke Kita lanjut lagi Teman Untuk Paprika Ini Juga Agak Jarang Jarang Ini Harganya Lama Tidak Oke Kemudian Untuk Jeruk Lemon Rp8.000 Untuk Baby Kron Ini Rp20.000 Perkilonya Oke Kita Lanjut lagi Untuk Harga Jamur Teman Untuk Jamur Inoki Ini Rp6.000 Perkilo Untuk Jamur Kani Juga Sama Rp6.000 Perkilonya Untuk Capri Rp30.000 Perkilo Jadi Capri Ini Harganya Memang Luar Biasa Cukup Stabil Kemudian Untuk Harga Jamur Kuping Jadi Kalau Capri Masih 30 Untuk Jamur Kuping Rp15.000 Perkilonya Oke Untuk Jai Rp13.000 Rp14.000 Perkilonya Jadi Jai Cukup Lumayan Untuk Kunir Ini Harganya Perkilo Masih Dikisaran Rp5.000 Ada Yang Rp4.000 Kemudian Rp8.000 Untuk Kencur Ini Perkilo Masih Ada Yang 18 Ada 16 Rp20.000 Juga Ada Yang Terlokos Merah Rp5.000 Rp5.000 Tidak 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 Semuanya Untuk Terima Rp5.000 Perkilo Jadi Rp28.000 Tapi Untuk Yang Krem Harganya Lebih Murah Serisih Rp2.000 Rp2.000 Perkilo Oke Selanjutnya Kita Informasikan Untuk Harga Cape 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 Jadi Untuk Cape Cape Ini Harganya Masih Belum Cukup Stabil 4 Hari Atau 5 Hari Yang Lalu Sempat Naik Cuma Satu Hari Ternyata Biasanya Sudah Turun Lagi Jadi Cepet Sekali Cuma Satu Hari Besok Sudah Turun Cabe Merah Besar Juga Seperti Itu Tapi Hari Ini Yang Cukup Lumayan Cabe Hijau Besar Hampir Sama Dengan Cabe Merah Besar Ganya Cuma Selisih Rp2.000 Rp2.000 Oke Oke teman-teman Hari Hari Ini Jam Tiga Sore Saya Masih Berada Di Pasar Dupari Jadi Di Pasar Dupari Ini Cepat Sekali Perubahnya Untuk Harganya Sesuai Dengan Permintaan Di Pasar Ketika Permintaan Tinggi Barang Tidak Ada Langsung Meluncak Naik Teman-teman Hari Ini Stop Cabai Rawit Merah Banyak Sekali Teman-teman Untuk Harganya Juga Sukup Murah Untuk Cabai Rawit Merah Hari Ini Untuk Jetis Ori Dan Asmoro Ini Hampir Sama Jadi Hari Ini Asmoro Teman-teman Untuk Eceran Ada yang Rp16.000 Ada yang Rp17.000 Per kilo Untuk Ori Juga Hampir Sama Rp17.000 Rp18.000 Per kilonya Sedangkan Untuk Cabai Lalap Atau Cabai Hijau Teman-teman Ini Harganya Juga Hampir Sama Rp15.000 Rp14.000 Rp16.000 Rp16.000 Seperti Cabai Hijau Besar Oke Teman-teman Untuk Cabai Kering Ini Harganya Per kilo Ini Masih Dikisaran Rp70.000 Sampai Dengan Rp73.000 Kemudian Cabai Cabai Cabak Rp40.000 Rp45.000 Per kilo Oke Kita Lanjut Lagi Setelah Harga Cabai Cabai Cabak Kemudian Untuk Cabai Merah Besar Hari Ini Rp21.000 Rp22.000 Untuk Cabai Keriting Ini Harganya Rp17.000 Rp17.000 Itu Harga Ejaran Jadi Hari Ini Untuk Cabai Cabai Ternyata Masih Cukup Pelesu Teman Teman Melihat Dari Permintaan Dan Stok Di Pasar Ini Tidak Berimbang Padahal Sebenarnya Di Berapa Wilayah Sudah Habis Ya Jadi Cabai Ini Sudah Banyak Yang Habis Di Beberapa Tempat Tapi Untuk Pasokan Di Pasar Masih Cukup Banyak Ini Bisa Juga Karena Kebutuhan Tidak Terlalu Tinggi Maka Harga Juga Belum Bisa Terangkat Naik Oke Teman Jadi Hari Ini Untuk Cabai Cabai Harga Masih Belum Terangkat Naik Seperti Biasanya Cabai Keriting Masih Di Bawah Rp20.000 Kalau cabai Merah Besar Sudah Naik Sedikit Padahal Sempat Di Harga Rp35.000 Cuma Satu Hari Setelah Itu Sudah Turun Lagi Menjadi Rp28.000 Untuk Cabai Hijau Besar Hari Ini Rp20.000 Sedikit Sekali Ada Selisih Rp2.000 Untuk Jok Riting Ini Harganya Juga Di Kisaran Rp13.000 Rp14.000 Per Kilonya Oke Teman Untuk Informasi Hari Ini Tentang Harga Sayuran Dan Cabai Di Basando Paris Saya Gerizkan Dulu Terima Kasih Untuk Teman Semuanya Yang Selalu Setia Menemani Saya Untuk Selalu Menformasikan Berbarga Sayuran Dan Cabai Silahkan Tanya Di kolom Komentar Apa yang Belum Saya Sampaikan Hari Ini Teman Teman Tetap Semangat Dan Selalu Jaga Kesehatan Untuk Para Petani Semoga Panerannya Bagus Harganya Juga Bagus Dan Mendapatkan Harga Yang Barokah Sehingga Untuk Tarang-Tanaman Para Petani Selalu Membuah Manfaat Untuk Semua Masyarakat Di Seluruh Nusantara Oke Teman Saya Kerisikan Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Para Petani Indonesia Semakin Maju Swasta Jamin Yarobar Alamin Terima 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 kasih.